Umat Buddha di Kabupaten Kebumen mengecam krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dan mendesak secepatnya dihentikan karena kekerasan dalam bentuk apapun tidak sesuai dengan ajaran agama Buddha. Ketua Pak Guiban Umat Buddha Kebumen, Wagiman, juga berharap kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kebumen tetap dijaga dengan baik. Umat Buddha di Kabupaten Kebumen mengecam krisis kemanusiaan di negara bagian Rahim, Myanmar, serta mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan perlindungan dan bantuan hak asasi dasar kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Pernyataan disikap ini digelar di vihara terbesar di Kebumen, vihara Tirta Dharma Loka yang berada di Desa Sidoarum, Kecamatan Sempor. Kegiatan ini dihadiri Bejabat Utama Polres Kebumen, Tokoh Agama Islam Muhammad Abdul Giri serta Ketua Pak Guiban Umat Buddha Kebumen, Wagiman, dan para Ketua Wihara Sekabupaten Kebumen pada Senin Siang 4 September 2017. Selain mengecam peristiwa di Myanmar, dalam kegiatan ini para peserta juga membuat pernyataan sikap tegas atas konflik di Myanmar yang berkepanjangan agar segera disudahi. Tokoh Agama Islam di Kebumen, Muhammad Abdul Giri menyampaikan bahwa agar persatuan dan kesatuan antarumat di Indonesia kendaknya dijaga. Pihaknya juga meminta agar umat Islam selalu tabayun jika menerima informasi. Pihaknya meminta agar pernyataan sikap ini bukan hanya sekedar musyawarah dan tanda tangan pernyataan sikap saja, namun juga disampaikan kepada pusat jika Kebumen menolak aksi kekerasan di Myanmar. Harapan saya supaya diberhentikan, supaya diberhentikan, karena saya khawatir karena ini bicaranya yang diimbuskan keluar itu dan nantikan Sara ya kan, nah kalau Sara itu bukan hanya satu negara, tapi seluruh dunia. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan, walaupun itu beda agama, tapi mari kita ajak untuk menjaga persatuan-persatuan. Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Paguyuban Umat Buddha Kebumen Wagiman yang menyatakan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa negara bagian Rahim Myanmar. Menurutnya, konflik di negara bagian Rahim Myanmar tersebut bukanlah persoalan agama. Tidak hanya etnis muslim Rohingya, tetapi dalam konflik di Rahim, etnis penganut Hindu dan Buddha juga ikut mengungsi dalam peristiwa tersebut. Wagiman menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak sesuai ajaran Buddha. Wagiman berharap kerukunan antarumat di Kabupaten Kebumen bisa tetap terjaga dengan adanya pernyataan sikap ini. Kejadian di Myanmar, umat Buddha Kebumen menyatakan sikap tidak sependapat bahwa kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Di mana di dalam ajaran Buddha itu ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Yaitu cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan juga menjaga ketenangan, ketenanganan batin. Di samping juga, di dalam ajaran Buddha, diwajibkan bagi umatnya untuk senantiasa berpegang teguh, menjalankan lima sila yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, satu, tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk lain. Karena pada dasarnya, makhluk sekecil apapun ingin hidup bahagia. Sementara itu, Wakapol Resbumen Kompol Kristian Air berharap, dengan kegiatan ini kondisi kebumen yang sudah kondusif dapat selalu terjaga, dan masyarakat tidak ikut terbawa situasi di Rohingya.